Bagaimana ya suasana dan kesibukan yang terjadi di dapur konferensi Asia Afrika ke-60? Melibatkan 20 ahli memasak dan 200 orang pramu saji, dapur KAA seakan tak pernah berjedah, menyediakan aneka hidangan lezat khas Nusantara bercita rasa internasional. Setiap hari tim juru masak bagi delegasi KAA harus menyediakan tak kurang dari 7.000 porsi sajian untuk makan pagi, makan siang, dan waktu rehat. Delegasi pun disuguhi beragam sajian kuliner khas Nusantara, mulai dari nasi kapau khas Minang, rujuk buah manis yang segar, tahu telur dan ayam goreng yang gurih, hingga kelapertart khas Manado. Tapi hidangan Indonesia yang dikenal KAA Bumbu ini harus dipoles dan disesuaikan dengan lidah warga asing yang belum akrab dengan masakan pedas dan berbumbu. Pesan khususnya adalah kita tidak boleh menyajikan makanan yang terlalu pedas, karena perutnya untuk konsumsi orang luar negeri itu berbeda dengan Indonesia. Jadi bumbunya Indonesia itu sangat kuat ya. Tim juru masak juga harus sigap memenuhi permintaan khusus tamu-tamu negara, seperti permintaan delegasi India yang memesan menu vegetarian, atau porsi menu makanan khusus alergen, seperti makanan bebas susu dan telur. Nah sebelum dihidangkan, semua makanan yang telah dimasak wajib lolos pemeriksaan dan uji coba tim Istana Kepresidenan. Dan untuk Kepala Negara itu biasanya kami bekerjasama dengan foodsek dari Istana untuk memastikan bahwa makanan itu layak untuk dikonsumsi dengan mengadakan lab mini di kitchen kami. Tidak hanya masakan Indonesia saja, tim juru masak KAA juga menyediakan berbagai hidangan internasional, seperti pizza dan aneka pastry. Mumtazah, Anenita Pradana, Jakarta.